Sebelumnya, di pertandingan babak 16 besar, UGM melawan IPDN. Sebelum milih, aku boleh pantun dulu nggak buat pengawal? Boleh, boleh. Untuk semangat. Boleh, boleh, boleh. Makan rujak pake kedon dong. Cakep. IPDN senyum dikit dong. Yes. Kak, jangan lupa julukan IPDN itu Indonesia Mini. Indonesia Mini. Jadi dari Sabang sampai Merauke, kami kumpul di satu institusi yang sama. Keren sekali. Pertanyaan saya. Pertanyaan Andreas. Memang Universitas lain tidak? Iya makanya. Saya juga mau nanya tadi begitu juga. Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari, kita semakin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian Jokola Lopez, dan inilah TWK. Tes wawasan kebangsaan. Selamat datang ke babak delapan besar, UIN dan UNHAS. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabar Rian? Sehat banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sofi, Angga juga. Sehat. Alhamdulillah. Kalian inget gak? Kalian menang lawan siapa dan berapa gitu? Doraemon kucing langka. Jalan-jalan ke Jakarta. Kami dari UIN Jakarta. Emang UI bisanya apa? Di tahun 2020, pemerintah RI menetapkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 tentang PSE lingkup privat. Kominfo sempet blokir beberapa platform karena tidak mendaftar PSE. Apa kepanjangan dari PSE? Unhas. Apa kabar? Baik. Sehat. Baik. Dede, Tanisa, Dibon. Eh, kalian tuh kemarin menang lawan siapa sih? Kemarin lawan Undip. Garuda di dadaku dimainkan oleh Chico Jericho dan film ini tentang Maluku. Kita cek dulu apakah jawaban Undip benar? Putri Indonesia adalah salah satu kontes kecantikan nasional. Pemenang dari Putri Indonesia akan menjadi perwakilan kecuali Miss World. Miss World. Pede banget. Kenapa? Pernah punya gebetan gitu masuk Miss World? Pernah. Wow, siap! Siap! Wah, ini kayaknya lumayan seimbang nih hari ini. Lumayan seimbang ya. Waduh. Fer, hari ini lu dukung siapa? Gua berdoa di sepertiga malam. Halus. Asik. Dan Gus udah memastikan gua bangun mendukung. Uwin. Dan Unhas. Tunggu, di meja tim kreatif ada Angel tentunya kreatif kita. Tepuk tangan lu dong untuk Angel. Dan ada wajah baru. Ini dia. Ada wajah baru ini. Ada Bobby. Tepuk tangan lu untuk Bobby. Super sub, super sub. Oh lu super sub ya? Andrea sakit soalnya. Andrea sakit. Sakit hati. Kemarin kan jago-gawannya kalah. Hahaha. Wah. Waduh. Bahaya nih Bobby. Bahaya. Masuk gua. Masuk gua. Oke kalian siap? Siap! Sebelum kita mulai hari ini. Kita akan main permainan tradisional. Dan akan ditentukan oleh roda keberuntungan. Domikado. Domikado ekstra. Eskado. Eskado baby. Angel berapa orang harus maju untuk Domikado? Sama satu orang aja. Sofi. Sofi. Hanisa. Games Domikado pasti tau dong? Tau lah kak. Tapi pada saat itungannya yang biasanya 1,2,3 itu kita ganti ke bahasa Indonesia aja ya. Oke. Satu, dua, tiga, mulai. Do, Mikado. Mikado. Eskado. 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 B-A-B-O. Cip, cip, cip. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Eh, aduh. Dia mau dipukul yang kanan, dia tarik yang kiri. Aduh. Sofi tarik yang kanan dong. Yaudah. Berarti yang menang? Unhas. Unhas. Unhas mau mulai atau lempar ke Win? Mulai aja. Mulai aja. Thank you Sofi, Tanisa, thank you. Langsung aja kita masuk ke babak pertama Waktu Indonesia. Belajar! Waktu Indonesia Belajar Di babak ini, tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Dan apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan hangus. Ada yang berbeda tapi. Selama babak 16 besar, ada beberapa provinsi yang dipilih terus. Itu-itu doang yang dipilih. Jadi, di babak 8 besar, kalian gak bisa pilih provinsi itu. Mari kita hitamkan provinsi-provinsi tersebut. Aduh. 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 Wuuuh. Wuuuh. Oke. Oke. Jadi yang sering dipilih tentunya semua di Pulau Jawa. Abis itu Bali, Kaltim, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Inilah provinsi yang sering dipilih. Menurut kalian nih, kan yang mulai Unhas kan? Menurut lo dia bakal pilih provinsi apa? Sulawesi Selatan. Bener juga. Coba kita cek ya. Unhas, pilih provinsi apa? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oke. Pertanyaannya adalah, Danau terdalam di Indonesia bukan Danau Toma. Melainkan danau yang ada di Sulsel. Yaitu, Mahalona, Tewuti, Matano, atau Danau Tempi. Danau Tempi itu disengkend sih. Mana? 10 detik lagi. Mahalona apa? Oke. Santai aja ya? Oke. Et, 5. Mahalona. Coba kita cek, Apakah Mahalona? Mahalona. Sayang sekali kita lempar ke UIN. Danau Matano. Kita coba cek Danau Matano. Jadi kalau Danau Toba itu dalemnya 505 meter. Danau Matano, 590 meter. UIN, silahkan satu provinsi. Oke, karena kami berhasil mendapatkan poin dari asal kampus Unhas. Kami akan menjajah Sulawesi dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Pertanyaannya adalah, Berikut ini yang merupakan lagu asal Sulawesi Utara adalah, A, Anging Mamiri. B, Paris Barantai. C, O, I, Naini, Keke. D, Manuk Dadali. Nanti itu yang diwonder. Iya, oke. Oh itu, oh iya. Yang mana? Oh itu, oh itu yang mana? O, I, Naini, Keke. Apakah C? Oh ini strategi, pokoknya sekarang Sulawesi strateginya. Oke, Unhas. Karena Sulawesi mau diambil semua, kita coba cegah. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oke. Boleh, boleh. Boleh. Pertanyaannya adalah, Baru-baru ini, Pulau Muna dan Pulau Buton, Adalah tempat pertama kalinya, Titik-titik-titik antar pulau akan dibangun di Sulawesi. Jembatan, jaringan listrik, Rel kereta, atau kereta gantung. 10 detik. 10 detik. Jawabannya A, jembatan. Coba kita cek, apakah jembatan? Itu jebakan tim kreatif. Jaringan listrik. Oke, coba kita cek, apakah jaringan listrik? Angel, apa yang terjadi nih antara dua pulau ini? Antara Pulau Muna dan Pulau Buton ini benar, Menjadi tempat pertama kalinya dibangun jaringan listrik, Antar pulau di Sulawesi. Tujuannya, Untuk meningkatkan keandalan listrik antara kedua pulau itu. Gitu, jadi supaya semakin berkembang, Dan pemerataan listrik di Indonesia semakin baik. Nah inilah yang dilakukan oleh PT PLN. Begitu semuanya. PLN bangun transmisi antar pulau pertama di Sulawesi, Per 9 Agustus 2022. Secara keseluruhan, Progres untuk pekerjaan SUTT 150 kV Raha di Pulau Muna, Hingga bau-bau di Pulau Buton, Sudah mencapai 73,31%. Walaupun bukan yang pertama di Sulawesi, Antara Pulau Muna dan Buton juga mau dibangun jembatan loh. Sudah ada rencana pembangunan jembatan seharga 15 triliun. Semoga semakin banyak pulau-pulau strategis di Indonesia terhubung ya. Maju terus PLN. Win, satu provinsi. Kita akan menginvasi Sulawesi Tengah. Pertanyaannya adalah, Toko kelahiran Sulawesi Tengah, Tepatnya di Kabuki. Belum. Apa? Gue terlalu bersemangat. Iya, terlalu bersemangat sahabat sahabat. Toko ini adalah vokalis dari band. Ungu. Oke, sangat yakin ya. Kita cek apakah Ungu. Waduh. Unhas silahkan satu provinsi. Mau mencegah lagi mencoba Gorontalo. Ini pertama kali TWK orang bertarung untuk Sulawesi loh. Akhirnya Kak Ju. Ya akhirnya. Akhirnya tidak Jawa sentris ya. Hileia yang berarti pemindahan. Merupakan tradisi Gorontalo dalam rangka kedukaan. Apa yang dipindah dalam tradisi ini? Dapur. Ruang tamu. Kamar tidur. Atau kamar mandi. Susah juga ya pertarungan Sulawesi ini. C kamar tidur. Perpindahan kamar tidur. Coba kita cek kamar tidur. Oke kalian waktunya gak lama nih? Berarti pemindahan. Ruang tamu. Ruang tamu. Dapur. Hileia adalah kegiatan sosial yang berasal dari para tetangga keluarga yang berduka. Para tetangga memindahkan dapurnya dan memasak bersama di rumah keluarga yang sedang berduka. Uwin. Masih mau di Sulawesi atau menjelajahi Indonesia yang luas ini? Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Perahu tradisional Sulawesi Barat yang menjadi perahu tradisional tercepat di dunia adalah perahu sandek, perahu kertas, kora-kora atau perahu jukung. Kora-kora. Kora-kora. Eh sandek. Kora-kora. Sandek. Sandek, sandek, sandek. Sandek. Yeay! Ayo bener, bener, bener. Itu cat cup cup ya? Enggak. Enggak soalnya. Oke kenapa? Teman saya pernah bilang kalau dari Sulawesi Selatan itu kora-kora berarti. Beda tipis. Langsung dibenarkan. Dibenarkan oleh orang Sulawesi Selatan yang asli. Wah ini dia perahu layar ala suku Mandar. Sandek merupakan perahu yang lahir dari kearifan lokal suku Mandar. Pada masa lampau, perahu ini digunakan untuk menangkap ikan dan berdagang hingga selat Malaka, Laut Sulu, Papua, dan Pulau Jawa. Sandek itu ada artinya loh. Nama ini berasal dari bahasa Mandar yang berarti runcing. Sandek Reis merupakan salah satu acara dari Dinas Pariwisata Sulawesi Barat dalam upaya melestarikan budaya bahari di Sulawesi Barat. Menariknya, perahu Sandek merupakan perahu tanpa mesin yang mampu melaju hingga kecepatan 50 km per jam. Wow, oke Sulawesi sudah milik kalian. Unhas, satu provinsi. Papua. Pertanyaannya adalah, ibu kota dari Papua pegunungan adalah? Kan sekarang Papua udah banyak provinsi baru ya? Iya. Ibu kota dari Nabire, Teluk Bintuni, Jayapura, atau Wamena. 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 Kita cek. Selamat atas poin pertama kalian ya. Masih ada satu lagi berarti? Iya. Iya, di kalian. Kita mau pilih... NTB. NTB adalah daerah penghasil titik-titik-titik terbesar di Indonesia. Lobster, kerangkampak, ikan pari, hiu. Salah gue buang ke NTB. Kalau begitu dong. Tim kripto NTB. Balik. Balik ke NTB. Oke. Warga NTB. Gila ya. Mau nyalon kayaknya. Warga NTB. Lobster. Karena saya seringnya makan lobster di NTB. Banyak duit. Banyak duit. Banyak duit. Bisa diri sombong ya. Teman kami ini. Yakin? Lobster ya? Iya. Soalnya gak pernah makan hiu, gak pernah makan ikan pari di sana. Selunya aja gak mau. Atas aja. Lobster sih, lobster. Lobster. Oke, kita cek. Ah, lobster. Salah gue pulangin. Akhirnya menjawab benar. Aman dari Warga NTB. Aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Di akhir babak pertama, skornya adalah... Enam untuk UIN. Dan satu untuk UNHAS. Oke. Mantap. Mantap. Kenan masih ada babak-babak lain. Masih bisa ngejar ya? Masih bisa ngejar. Masih bisa. Masih bisa dong, Kak. Sekarang kita masuk ke babak kedua TWK. Waktu Indonesia. Saluh! Halo warga kebangsaan. Yuk ikuti Instagram TWK, at TWK underscore ID untuk mendapatkan informasi tambahan tentang TWK. Waktu Indonesia tahu. Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dengan nilai dua poin. Terdapat tiga tipe soal pada babak ini yaitu, tunggal, majemuk, dan temukan misinformasi. Sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih satu provinsi terlebih dahulu. Apabila terdapat pulau atau kluster dengan satu warna dominan tanpa warna tim lawan, tim tersebut akan mendapatkan tiga poin tambahan. Sebelum babak kedua dimulai, semua provinsi yang dihitamkan di babak pertama, bukan karena salah, akan diangkat hitamnya. Jadi ayo kita buka lagi semua provinsinya. Silahkan pilih satu provinsi masing-masing. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kita mau pilih Bali? Bali. Jawa Tengah dan Bali ya. Pertanyaannya adalah, mana yang merupakan kata baku? Sanksi atau sanksi? Kalian duluan kan? Kata baku ya kan? Baku. Sanksi pake K. Sanksi pake K. Kita cek. Sanksi pake K. Angel silahkan dijelaskan. Jadi jawabannya keduanya merupakan kata baku. Kalau misalnya sanksi yang pake G, itu artinya meragukan, menimbulkan kebimbangan, belum tentu benar. Sedangkan kalau yang pake K, itu artinya tindakan, hukuman, dan untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Ini pertanyaan ngejebak banget loh. Verdi aja tadi sampe kejebak. Nanti pas lu jelasin, Verdi kayak, dia juga gak tau. Baru tau juga Kak Jo. Baru tau kan? Berarti, gak ada provinsi yang didapatkan ya. Silahkan pilih satu provinsi masing-masing. Jawa Tengah. Jawa Tengah tetap sama? Popo Barat. Popo Barat dan Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah, sebutkan tiga stadion sepak bola berskala internasional di Indonesia. Berskala internasional ya. Jis. Jis. GBK. Glorapung Karno. GBK. Stadion mana Han Solo? Coba kita cek. Pernah. Stadion mana Han Solo? Wah itu, tinggal enam detik lagi loh. Tadi lu lagi mikir yang di? Palembang. Di Palembang kan? Atau misalnya di Palembang. Berarti tadi Jawa Tengah dan? Papua Barat. Papua Barat. Ke UIN. Silahkan pilih satu provinsi. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Sekarang pertanyaannya yang majemuk ya. Jadi kalau jawab yang pertama dapat provinsi kalian, kalau jawab yang kedua dapat provinsi lawan. Pertanyaannya adalah, Himpunan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri adalah? PPI. PPI. Coba kita cek apakah PPI? Kalian dapet, Kalian dapet Jawa apa tadi? Timur. Timur. Sekarang untuk provinsi mereka. Negara yang menampung mahasiswa Indonesia terbanyak di luar Indonesia adalah? Australia. Australia. Ya cepet banget. Yakin Amerika gede loh Amerika. Insya Allah. Ya Insya Allah. Mahal loh. Nagita Slavina. Nagita Slavina di Australia. Siapa lagi? Chef Arnold. Chef Arnold. Iqbal. Ramadhan. Iqbal. Australia. Siapa sih? Jindan. Engga. Engga beda. Coba kita cek apakah Australia. Australia. Hei. Hei. Ada datanya gak sih? Mahasiswa Indonesia di luar ada datanya atau gak ada? Ada Kak Jo. Oke coba. Australia itu sekitar 13.800 orang. Sedangkan Malaysia itu sekitar 8.440 orang. Amerika itu ada 7.984 orang. Di Jepang ada 4.722 orang. Silahkan pilih satu provinsi. Banten. Banten. Banten dan? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Guys semangatin Unhas lu dong. Semangatin Unhas. 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 Ewaku. Ewaku. Terima kasih. Masih Majemuk. Masih Majemuk. Pertanyaannya adalah. Sebutkan 3 jenis batik Indonesia menurut teknik pembuatannya. Teknik tulis. Tulis. Teknik cetak. Cetak. Teknik ikat celup. Ikat celup. Kita cek dulu. Widih. Widih. Oke. Kenapa? Pernah ngebatik. Pernah bikin batik. Yang versi apa tadi? Ikat celup sama tulis. Keren keren. Bate-bate. Memang beragam dan cantik-cantik ya. Inilah beberapa jenis batik jika dilihat dari proses pembuatannya. Teknik celup ikat merupakan pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat sebagian kain lalu dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Setelah diangkat dari larutan pewarna, ikatan dibuka sehingga bagian yang diikat tidak terkena warna. Teknik cantik tulis membutuhkan ketelitian dan keulutan yang tinggi sehingga tak heran harga batik tulis cukup mahal. Teknik batik cap. Dilakukan dengan cara cantik cap dicelupkan pada cairan malam lalu ditorehkan di atas kain mori. Metode membatik teknik printing adalah jenis batik baru yang cara pembuatannya melalui proses printing mesin pabrik. Teknik membatik colet biasanya disebut juga dengan teknik lukis. Melalui teknik colet, pembatik dapat mengoleskan warna kain dengan kuas lalu melukis motif di atas kain mori. Oke, pertanyaan keduanya adalah sebutkan tiga desainer batik Indonesia yang namanya sudah tidak asing lagi. Ada banyak untuk kita ke mall-mall ada. Tidak tahu. Anavanti. Oke. Anavanti. Batik Chris tapi itu nggak tahu di sini. Chris. Sayang sekali waktunya habis. Berarti kalian dapat satu poin tadi provinsi apa? Provinsi Banten. Banten. Pertanyaan terakhir di babak WITA ini adalah pertanyaan misinformasi. Jadi akan ada satu statement. Di bawahnya akan ada beberapa pernyataan. Salah satunya adalah misinformasi. Satu provinsi masing-masing. NTT. NTT. NTT dan Sumatera Selatan. Ketanyaannya adalah tim SAR adalah satu tim. Oke, tim Rescuer termasuk PNS. Kualifikasi pendidikan untuk pendaftaran anggota tim Rescuer adalah lulusan akademi polisi dan sejenisnya karena membutuhkan fisik yang kuat. Tim SAR merupakan bagian dari Basarnas. Dua. Mana yang salah? Kenyataan dua. Kualifikasi pendidikan untuk pendaftaran anggota tim Rescuer adalah lulusan akademi polisi dan sejenisnya karena membutuhkan fisik yang kuat. Itu salah. Coba kita cek. Manakah yang misinformasi? Akhirnya. 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 Gua tuh menunggu poin. Gua tuh menunggu poin mereka. Kalian juga seneng kan nambahkan? Iya. Enggak, jangan bohong. Kalian seneng atau enggak? Seneng. 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 Jujur. Sengaja. Atau lu mau kayak gue mau jadi tim yang ngalahin telat? Enggak. Cuma satu sih tadi yang gak terwujud. Kita gak bisa menginvasi Sulawesi. Oh iya betul. Itu yang sedih. Tetapi karena tidak ada provinsi lawan sama sekali di Pulau Sulawesi, kalian tetap plus 3 poin. Yuhuuu. Yuhuuu. Wah. Boleh. Itulah peraturan dari season 1. Harus minimal harus gak ada provinsi lawan. Itu ya. 11-3. Itu adalah skor seperti ada di peta ini. Tapi kalian plus 3. Silahkan pilih 3 provinsi bonus kalian. DKI Jakarta. Jawa Barat. Jawa Barat. Jogjakarta. Jogjakarta. Gak bisa di plus 3-in lagi ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Berarti skor akhir di babak kedua adalah. 14 poin untuk UIN dan 3 poin untuk UNHAS. Sekarang kita masuk babak ketiga TWK. Waktu Indonesia. Tampak. Halo warga kebangsaan. Yuk ikuti Instagram TWK at TWK underscore ID untuk mendapatkan informasi tambahan tentang TWK. PD Challenge Host akan menyebutkan sebuah tema. Sistem challenge ini adalah lelang. Tim yang berani dengan angka tertinggi maka mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam waktu 30 detik. Jika berhasil, maka tim tersebut mendapatkan 3 poin. Jika gagal, 3 poin diberikan kepada lawan. Topiknya adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Gabungan dua, dua, dua. Yes. Lima belas. Lima belas. Lima belas. Kalian PD dengan berapa presiden. Tapi gini, kalau mereka gak bisa nyebut 15. Dalam waktu 30 detik. Poinnya ke kalian. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Karena mereka lebih banyak, berarti mereka yang main. Acak boleh? Acak. Bebas. Siapa yang mau nyebut? Gue dulu ya. Jawab kak. Boleh dimulai dari sekarang. Soekarno. Soeharto. Biji Habibi. Abdurrahman Wahid. Susi Lebambang Idiyono. Jokowi. Pak Jokowi. Ada Malik. Bu Megawati Soekarno Putri. Ada Malik, 8. Ada Malik. Sri Sultan Hamangku Bono, 9. Hamangku Bono, 9. Trisu Trisno. Trisu Trisno. Budiyono. Budiyono. Yusuf Kala. Kyai Haji Maruf Amin. Maruf Amin. Megawati. Prof Hamzahas. Terakhir. Mamat Hatta. Mamat Hatta belum? Belum. Belum. Mamat Hatta. Mamat Hatta. Mamat Hatta. Wow. 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 Pas banget kaknya. Gue juga. Gue tadi kaya siapa lagi nih terakhir-terakhir. Gue kira dia bakal kaya 10 gitu mungkin. Atau 8. Iya, iya, iya. Hebat, 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 hebat. Tadi pak 15 ngasal kan ngaku? Ngasal. Pd nya tadi kaya mungkin 10. Iya, 7 malah. Tapi tadi di push ke 15. Ya kan intinya pd aja dulu. Iya, pd aja dulu. Pd challenge ya. Ini pd challenge. Pd challenge, betul. Oke, 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 oke. Berarti 3 poin untuk win. Silahkan pilih provinsinya. Kalimantan, sikat Kalimantan. Waduh. Kalimantan. Selatan. 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 Tengah. Tengah. Barat. 3 poin untuk win di pd challenge. Hebat. 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 Sekarang masuk ke challenge kedua. Challenge kedua adalah challenge yang sama seperti challenge di babak 16 besar. Lihat dan tebak challenge. Lihat dan tebak challenge. Tiap tim harus menggunakan indera yang dimiliki baik itu mata, hidung, telinga, atau lidah untuk menebak apa yang ada di hadapan mereka. Tiap tim harus berdiskusi dan menuliskan jawaban mereka di papan tulis. Tim yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan 3 poin. Jadi kalian harus lihat sesuatu. Apapun yang diperagakan, apapun yang disuguhkan kalian harus lihat. Lalu kalian harus tebak itu apa ya. Kebetulan hari ini adalah kuliner. Kuliner. Jadi ada 2 kuliner Indonesia depan saya. Ini adalah kuliner yang sering banget kita makan. Udah pasti ini bukan kuliner yang asing. Dua-duanya berbasis sayuran dan saus kacang. Dua-duanya. Jadi boleh peraturannya adalah pertama Dede dan Rian. Kalian boleh maju ke depan untuk lihat ini apa. Lihat. Lihat. Mirip ya. Mirip. Mirip ya. Mirip. Beda ya. Mirip. Krupuknya sama gak sih krupuknya? Krupuknya sama. Krupuknya sama ya. Krupuknya sama ya. Sayurannya. Sayurannya. Wah. Gak beda. Gak beda ya. Gak beda ya. Nah. Kalian cuma bisa ngelihat. Oke. Gak bisa nyobain aja ya. Gak boleh. Yang boleh nyium dulu adalah Sofi sama Tanisa ya. Kalian mencium aroma hidangan A dulu masing-masing. Ini A. Ini B. Ya. A. Sofi ini sudah. Ini A. Oh ini A. Ini A. Baunya. Ini baunya. Baunya kacang. Baunya kacang. Terus dia kayak. Ini bukan review. Oh iya. Kalau kalian gak kursi. Nanti ketauan dong apa. Disimpen aja. Disimpen aja. Disimpen buka aja. Apapun yang kalian pikirin. Oke. Nanti dibahas sama tim kalian masing-masing aja ya. Udah ya. Ingat. Ingat aja. Sekarang. B. Sekarang kalian cium aroma hidangan B. Oke. Ini B. Oke. Ada bedanya? Ada. Yakin? Iya betulan. Iya. Sofi jago banget. Silahkan kalian menyicipi hidangan A. Tolong bantuin temennya. Ini A ya. Ini A. 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 1, 2, 3, A. 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 Kurang. Berasa? Kurang. Kurang banyak. Laper, 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 laper. Udah, udah. Pernah makan ini gak? Enggak. Sering. Jangan disebut apa. Ini A ya. Ini A. Oke. Di Bon pernah makan ini? Pernah. Pernah ya. Pasti pernah ya. Pernah. Oke. Ini B. B. Oke. Ini B ya? Iya ada nama A. Itu adalah B. Ini B. Ini B. A. Ya. Di. Ya. Ya. Sofi tadi kayak beda. Angga. Ya. Ya ya. Ya ya. Di Bon masih minggung. Ada bedanya? Ada bedanya sih dikit. Oke. Boleh balik. Ke meja tim masing-masing. Oke. Silahkan. Angkat tutup mata kalian. Boleh diskusi dengan bebas. Ini udah bisa dibuka kak. Boleh. Ya gitu. Oke. Hidangan A apa? Hidangan B apa? Tapi pertanyaannya adalah. Manakah yang gado-gado? A atau B? Gado nggak. �. Yang sebelah katanya. Manakah yang gado-gado? A atau B? Oh manakah yang gado-gado. Manakah yang gado-gado? Sudah planner. Sudah. Tidak tahu? Sudah, sudah. Oke. Dalam hitungan tiga, silahkan putar ke kamera kalian ya. Tiga, dua, satu. Aduh, ada perbedaan. Bisa diterangin menurut kalian kenapa A itu gaduh-gaduh dan bukan B, kenapa? Kalau saya kan cium nih. Itu warnanya gaduh-gaduh banget. Bau gaduh-gaduh dan karedok ada bedanya gak sih? Kayaknya lebih nyangat bau kacangnya gaduh-gaduh deh. Oke. Jadi? Lebih berasa sih juga kacangnya sama yang pertama. Lebih kerasa kacangnya ya? Oke, oke, oke. Kalian? Oke, secara kelihatan sebenarnya beda tipis. Sama dengan kritikan dengan penginaan tadi. Oke. Rian pinggir jurang terus ya. Kalau secara baunya, yang A itu kayak lebih seger. Kan karedok atau gaduh-gaduh ya? Karena karedok itu kan kalau lebih seger berarti bahannya mentah kalau gak salah karedok itu. Tapi kalau gaduh-gaduh itu udah yang mateng. Dan kayaknya banyak bawang gorengnya ada yang kedua tadi. Kayaknya itu lebih nikmat aja yang kedua. Jadi karena penikmat gaduh-gaduh. Jadi yang B itu gaduh-gaduh. Sophie ini bener-bener jebolan master shop ya? Sangat komplit loh. Dia tahu ada yang dimasak dulu, ada yang gak dimasak dulu. Pernah sering bikin gaduh-gaduh atau apa? Suka, suka makan. Angga? Beda tipis. Cuman kalau tadi yang kata Sophie bener. Kalau karedok itu kebanyakan sayurannya itu mentah. Sayurannya mentah. Sayurannya mentah. Kalau gaduh-gaduh kan sayurnya matang. Terus bedanya di yang A atau yang B gitu. Ada kencurnya. Weh kencur. Berat loh. Angga, Angga. Angga lu gimana caranya lidah lu bisa ngerasain ada kencurnya? Kencurnya? Ada, ada. Ada. Coba coba gue liat dulu ada gak sih? Seren coba. Oke oke oke. Emang iya. Gaduh-gaduh abis ke B ya? Enggak. Sayurannya matang. Kita lihat. Jawabannya adalah. Gaduh-gaduh. Adalah. Hidangan. B. Weh. Berdasarkan data. Dato. 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 Kajo, Kajo, Kajo. Iya. Itu gue pengen komen deh. Itu mereka tadi kenapa bisa benar? Karena mereka itu pakai bismillah Kajo. Di atasnya ya? Di atasnya ya? Di atasnya ya? Di atasnya. Iya bener. Dirahmati oleh Tuhan. Tapi kemaren mereka kalau gak salah mereka juga dengan doa di babak 16 besar. Jadi seimbang nih seimbang. Seimbang. Selalu. Silahkan pilih 3 provinsi. Kalimantan Utara. Kalutara. Kalutara. Wow ini putih semua nih. Ini pertama kali gue ngeliat putih ya semua. Kalutara. Maluku. Maluku Utara. Maluku Utara. Sumatera dicuekin loh. Bagus. Dan pemenang pertandingan antara UIN dan UNHAS adalah dengan skor 23. Dan ujung-ujungnya dia berhasil masuk ke semifinal TWK adalah UIN. Selamat kepada UIN. Selamat kepada UIN. Kalian ke semifinal TWK. Waaaah. 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 Kata lagi 50 juta. Yuk bisa yuk. Bisa yuk. Bisa yuk. UNHAS. Terima kasih lah Ibu TWK UNHAS. Terima kasih. Thank you banget. Kalian ada kata-kata mungkin untuk penonton atau untuk UIN atau untuk siapa aja ada gak? Kata untuk penonton. Penonton. Wawasan kebangsaan itu sangat penting. Jadi apalagi untuk mahasiswa. Jadi seharusnya kita lebih belajar lagi tentang Indonesia ini. Mantap. Keren. Mantap Dede. Cukup diwakilkan atau ada yang lain juga? Buat UIN. Buat UIN. Oke. Buat UIN. Harus dapet 50 juta. Wah mantap. Harus. Harus. Satu juta. Satu juta. Satu juta. Hei. 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 Udah bagi-bagi duit aja Rian. Jadi itu menang kalah tetep. Satu juta. Satu juta. Haran pembantaian. Itu bukan kalo menang. Tagih aja. Tagih aja ya sama karya. Cepat ya kalo pulang gak tangan kosong banget. Oh iya. Jauh-jauh dari Sulawesi Selatan. Siap. Satu kampung loh. Iya ya. Oke guys. Semoga kalian safe flight ya. Iya. Terima kasih. Semoga kalian menikmati waktu kalian di Jakarta. Yang tersisa. Win siap-siap untuk semifinal ya. Siap. Siap. Terima kasih semuanya udah nonton TWK. Sampai ketemu di episode berikutnya. Pertandingan babak 8 besar berikutnya. Udayana melawan Trisakti. Jepit. Ih gak berani. Ibu kota provinsi Indonesia. Pd nyebut berapa? Cukup 5. 17 dulu. 17. Kalian mau berapa? 18. 19. 20. 20. 21. Terima kasih kepada hotel partner TWK Season 2, Pop Hotel Tebbe. Terima kasih telah menonton!